Privyat Revyata, ini aku Isan. Aku adalah salah satu penerima beasiswa Rusia tahun 2020 yang lalu, yang saat ini sedang belajar di Fakultas Persiapan Bahasa Rusia atau biasa disebut PORPAK. Di video kali ini, aku akan memberitahukan bahwa beasiswa pemerintah Rusia tahun 2021 akan segera dibuka. Sebelum kita bahas tentang pembukaan tersebut, yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Oke, seperti informasi yang saya dapatkan dari postingan Mr. Glinkin, yang beliau adalah Direktur Pusat Kebudayaan Rusia atau PKR, yang merupakan pihak penyelenggara beasiswa pemerintah Rusia ini, memberitahukan bahwa pembukaan beasiswa Rusia tahun 2021 akan dibuka pada tanggal 20 Januari 2021 tahun ini. Dan di postingan tersebut, diberitahukan periode pendaftaran tahun ini cukup singkat, hanya 1 bulan sampai 20 Februari. Untuk link pendaftarannya, aku kira tahun ini beda dari tahun sebelumnya. Ternyata sama saja, hanya ditambah link educationinrasa.com dan edurs.gov.ru, yang apabila kita buka, akan langsung direct ke futureinrasa.com, atau link yang sama dengan tahun 2020 yang lalu. Untuk linknya akan saya tuliskan di deskripsi. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya tentang info beasiswa ini, silakan tulis di kolom komentar, dan saya akan jawab di video selanjutnya. Dan juga beserta informasi terbaru tentang pembukaan beasiswa pemerintah Rusia tahun 2021 ini. Itu saja video hari ini, jangan lupa di subscribe. Spasiba, paka-paka. Terima kasih telah menonton!